Halo semua, balik lagi bareng gue Viannave dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan melanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah nemenin kalian 2 tahun ya dan sampai ke session 21 dari alur kelanjutan Battlethrow Devon ini ya tanpa banyak basa-basi yuk kita langsung cek is out aja alur ceritanya di episode sebelumnya dalam pertarungan leluhur klan Iblis Immortal atau klonnya punya Xioian Xioian mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan dari Jin Tianlong Jin Tianlong pun mengerahkan kekuatannya untuk menghadapi klon leluhur Iblis Immortal ini yang sama sekali tidak melawannya akhirnya Jin Tianlong pun lalu mengkerutkan keningnya dia tidak tahu apa yang sedang Xioian rencanakan dan dengan terus menghindar seperti itu seperti ini ini membuat Jin Tianlong semakin curiga jadi hanya ini saja kekuatanmu jika demikian itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku kemudian Xioian menyeka darah di sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang sangat mengerikan lalu dia menatap Jin Tianlong dengan tatapan yang sangat tenang setelah mendengar kata-kata itu Jin Tianlong lalu mengepalkan kelima jarinya dan menatap ke arah Xioian dengan niat membunuh yang sangat besar tetapi semakin Xioian membuatnya marah ini malah semakin menjadi perasaan kerisah untuk Jin Tianlong dengan cara inilah membuat Jin Tianlong sangat bingung karena kekuatan fisik Xioian benar-benar kuat meskipun Xioian tidak menyerangnya aku ingin melihat apakah kamu masih akan terus bertingkah seperti itu seperti orang idiot ucap dari Jin Tianlong setelah berbicara seperti itu ada kilatan cahaya di tangan Jin Tianlong dan pedangguan pun muncul di telapak tangannya setelah sumber gas melayang ke arah pedangguan itu rasa penidasan yang sangat kuat pun langsung pecah Xioian juga mengangkat tangannya dan tatapannya kali ini mulai serius Jin Tianlong sudah memegang pedang di tangannya dan langsung bergegas ke arah Xioian pedangnya sudah berisi kekuatan yang sangat mendominasi kali ini Xioian lalu mengangkat tangannya untuk menahan serangan itu pedang Bang Huang Kuan Zhong datang tepat waktu pada saat krisis seperti ini menahan serangan Jin Tianlong tetapi itu hanya untuk memblokir serangan sengit pedangguannya saja tetapi kekuatannya tidak dapat dilawan pedang Bang Huang Kuan Zhong dilemparkan dengan keras ke tanah sedangkan sosok lon leluhur iblis immortal terpental dan menghantam langsung ke arah gunung buar sementara itu Jin Tianlong terus melesat dan pedangguan di tangannya pun berayun lagi tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik klon leluhur iblis immortal itu dia sudah hampir mencapai batasnya sekarang selama klon leluhur iblis immortal menunda waktu selip giok Bai Xingyu di tangan Zhu Yuanbei benar-benar patah menjadi dua dia semakin terkejut pada saat ini dan dia mengerti apa yang sebenarnya Xioian lakukan dia hanya menunda waktu saja dan sebenarnya Bai Xingyu tidak benar-benar mati sampai saat ini dan di tempat yang terpisah nyala api tiga heart plant di hadapan Xioian telah berhasil menyempurnakan jiwa Bai Xingyu sepenuhnya dan sebuah pil pun muncul di dalam nyala api itu Xioian tidak ragu-ragu untuk segera memasukkannya ke dalam mulut Xio Gutian kemudian Xioian segera berdiri di yue jaga dia aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan dalam pertempuran kali ini atau tidak jika aku mati kamu akan tetap di sini mereka seharusnya pasti tidak akan mengganggu mu lagi karena tujuan mereka hanyalah aku ucap dari Xioian Xioian tidak berencana untuk mundur dalam pertempuran ini dan tidak masuk akal bagi Xioian untuk terus bersembunyi di sini setelah memperbaiki pil obat untuk memperbaiki jiwa Xio Gutian Xioian harus segera muncul bahkan jika dia mati dalam pertempuran kali ini Xioian tidak akan memilih penyesalan di dalam hatinya Xioian melesat ke udara tetapi setelah Jin Tianlong melihat sosok Xioian yang muncul Jin Tianlong pun lalu terkejut ternyata kamu adalah reinkarnasi supreme yang sejati meskipun bakatmu kuat namun kamu tidak memiliki kekuatan yang menakutkan fighting gun bintang 5 kamu masih terlalu lama untuk menjadi lawanku ucap dari Jin Tianlong kemudian Jin Tianlong lalu memandang klon leluhur iblis immortal kamu telah menunda waktu begitu lama apa hanya itu yang bisa kamu lakukan dan untuk menunggumu datang ke sini ucap dari Jin Tianlong ternyata dia tidak menyadari bahwa klon leluhur iblis immortal adalah klon dari Xioian sendiri Xioian tidak langsung menggunakan teknik pembentukan kehidupan pada saat ini karena bahkan jika dia bertarung sekalipun klon iblis immortal tidak akan memiliki banyak kekuatan lagi Xioian pun lalu mengangkat langannya dan api tiga warna pun muncul di tangannya kekuatan asli dari tiga heart flame ini terjalin di tangan Xioian kekuatan Yoyan juga langsung meledak lalu Xioian menyiapkan lotus flame angry buddha lotus flame ini adalah teknik terkuat milik Xioian saat ini saat melihat jalinan api di depan Xioian Jin Tianlong langsung mengkerutkan keningnya dia adalah seseorang pria yang selalu berhati-hati dalam bertarung jadi saat dia merasakan aura yang sangat kuat pecah di tangan Xioian Jin Tianlong segera melesat ke arah Xioian dengan pedang di tangannya pada saat ini klon leluhur iblis immortal pun ikut melesat Xioian juga melepaskan kekuatannya sendiri tetapi itu hanya bisa menjadi sedikit tambahan kekuatan saja karena kecerdasan fisik klon leluhur iblis immortal terlalu serius jadi kekuatan Xioian yang kuat sekalipun tidak bisa menjadi optimal klon leluhur iblis immortal mengangkat pedang bangguan kuanzhong di tangannya untuk menahan serangan Jin Tianlong tak ting tung tak ting tung iya pun terpental mundur dan menghancurkan seluruh tanah dan membentuk lubang yang sangat besar saat seluruh ruangan dipenuhi dengan asap dan debu kali ini klon leluhur iblis immortal benar-benar tidak bisa berdiri lagi pertempuran Baixin Yu sudah memakan banyak kekuatannya karena musuh Xioian kali ini benar-benar kuat saya gelengannya pun berubah dengan sangat cepat dan tiga heart flame melayang di atas dari Xioian saat ini tiga api itu saling terkait dan lotus flame tiga warna pun mengembang dengan sangat cepat serangan Xioian ini sedikit mengejutkan Jin Tianlong sepertinya kamu berniat untuk mengajakku mati bersamamu jika aku meladanimu aku khawatir benua Dodi juga akan ikut menghilang dan hancur kamu akan menghancurkan tanah air tempat kamu dibesarkan dengan tanganmu sendiri jika kamu melakukan itu apakah kamu tidak memiliki perasaan kali ini? ucap dari Jin Tianlong mendengar itu Xioian pun bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar akan mengambil keputusan ini atau tidak dan dia sendiri tahu bahwa kekuatan lotus angry Buddha lotus flame yang terbentuk oleh jalinan tiga heart flame sekaligus dengan kekuatan fisik Xioian saat ini itu pasti akan sulit untuk dilawan ini akan merusak tubuhnya sendiri tetapi sekarang hanya teknik ini saja yang kekuatannya dapat bersaing dengan kekuatan serangan dari Jin Tianlong jadi kamu sudah mengetahuinya ya trik ini akan menghancurkan seluruh dunia tetapi aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan mati oleh teknik kerendaan seperti itu jika kamu tidak percaya dengan ucapanku cobalah sendiri ucap dari Jin Tianlong dia benar-benar menekan Xioian dengan ini tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan Jin Tianlong lebih memilih untuk menjaga jarak dengan Xioian kali ini walaupun Jin Tianlong merasakan aura yang sangat kuat dari lotus flame yang berada di tanah Xioian apakah tujuanmu datang kesini untuk membunuhku? tiba-tiba Xioian pun bertanya Jin Tianlong lalu menatap ke arah Xioian dan mengangguk secara perlahan baiklah kamu boleh saja membunuhku tetapi kamu harus berjanji kamu tidak boleh mengganggu benua ini lagi ucap dari Xioian kata-kata Xioian ini membuat Jin Tianlong sedikit terkejut setelah itu lotus flame angry Buddha di tangan Xioian pun perlahan menghilang menarik menarik reinkarnasi supreme ternyata kamu penuh dengan kasih sayang dan sangat baik ucap dari Xioian long ini pilihanku aku harap kamu bisa menempati janjimu ucap dari Xioian haruskah aku berjanji kepadamu? tanya dari Jin Tianlong setelah itu Xioian tanpa ragu-ragu segera menyatukan dirinya dengan klon leluhur iblis immortal tetapi Xioian langsung merasakan perasaan yang lemah yang datang dari tubuhnya Xioian tahu bahwa dalam pertempuran ini dia bahkan tidak memiliki fluktuasi untuk bisa menang melawan Jin Tianlong kecepatan Jin Tianlong juga sangatlah cepat dalam sekejap mata dia sudah muncul di depan Xioian pedang guan pun ditebaskannya napas bayang teriak dari Xioian ada tiga napas bayang dan Xioian sudah menggunakan satunya dan sekarang setelah menggunakannya lagi hanya tinggal satu tersisa ledakan pun terjadi dan tubuh Xioian pun sebagai pusatnya api putih langsung menyebar dari tubuh Xioian cahaya di matanya pun berubah secara bergantian kekuatan kontrol bayang yang kuat melesat ke arah Jin Tianlong dalam sekejap sosok Jin Tianlong pun tiba-tiba tidak bisa bergerak bahkan seseorang yang sekuat Jin Tianlong pun tidak sanggup untuk menahan kekuatan dari bayang ini segel tangan Xioian pun berubah lagi dan Jin Tianlong pun lalu terbangun dan segera mengendalikan tubuhnya untuk menyapu ke arah Xioian dengan sangat cepat tetapi setelah dia mengambil beberapa langkah ke depan dia sudah terjerat di bawah kendali dari nafas bayang sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi bayang apakah kamu sudah siap? musuh yang kita hadapi kali ini di luar kemampuanku hanya kamu yang bisa membantuku menyelesaikan krisis ini gumam dari Xioian di dalam hatinya mendengar itu bayang pun lalu menjawab tentu saja aku siap kapan saja jika kamu memerlukanku Xioian tidak menunjukkan keberanian dan tekad di matanya kali ini setelah Xioian membuka mulutnya bayang pun segera menyapu keluar dari mulutnya dan muncul di depan Xioian Xioian mengulurkan tangannya meraih bayang lalu dia merentangkan kelima jarinya dan meremasnya dengan sangat keras tiba-tiba api asli bayang pun meledak dalam sekejap napas bayang mengembangkan kemampuan kontrol hingga ke tingkat yang ekstrim jika kamu bisa bunuh saja dia ucap dari Xioian tetapi pada saat ini Xioian bayang membuka matanya dengan sangat ganas dan bahkan ketika semua orang di benua ini telah dikendalikan oleh bayang hanya tubuh Juyuan bayi saja yang masih bisa bergerak sedikit dan Xioian pun segera menyadarinya Juyuan bayi menatap ke arah Xioian saat Juyuan bayi bisa terlepas dari kendali dia pun juga terkejut Xioian dengan hati-hati bersiap untuk menggunakan Immortal King Array untuk menyerangnya namun tanpa diduga Juyuan bayi memutar matanya dan dia pun pingsan Xioian pun menjadi bingung dengan Juyuan bayi tetapi Xioian tidak punya banyak waktu untuk memikirkan itu sekarang api asli dari bayian pun menyelimuti tubuh Jin Tianlong dan nyala api ini segera menutupi tubuhnya pada saat ini tubuh Jin Tianlong terbakar dan jiwanya pun terasa sangat panas dan dingin secara bersamaan tidak peduli seberapa kuat perjuangan Jin Tianlong itu tidak membantunya sama sekali Jin Tianlong memang sangat kuat tetapi bagaimanapun juga dia masih seseorang fighting god dan bayian adalah heart flame salah satu dewa yang ada di dunia ini dan bayian adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki Xioian yang mungkin bisa mengubah situasinya semua api dari bayian pun menyelimuti tubuh Jin Tianlong sepenuhnya seluruh tempat ini tampak putih dalam sekejap hancurkan dia ucap dari Xioian saat melihat itu Xioian lalu menatap ke arah Jin Tianlong yang tidak bergerak Xioian pun menghala nafas lega dan bayian masuk kembali ke tubuh Xioian setelah itu cahaya bayian nih benar-benar redup kali ini seolah-olah dia seperti bintang kecil yang kehilangan vitalitasnya Xioian lalu menatap ke arah bayian dengan rasa triokasi yang sangat besar baiklah beristirahatlah ucap dari Xioian Xioian dan klon iblis immortal sudah memisah diri lagi melihat itu Jin Tianlong yang tidak bergerak di udara Xioian pun menyempinkan matanya dari aura vitalitasnya Jin Tianlong tampak hampir seperti orang mati bagaimanapun juga bayian tidak hanya menembus tubuhnya tetapi juga jiwanya Xioian pun tidak ragu-ragu nyala api pun langsung naik di ujung jarinya dan kemudian dia mengangkat tangannya nyala api itu menyapu ke arah Jin Tianlong tidak peduli apakah Jin Tianlong bisa bangun atau tidak Xioian benar-benar ingin menghancurkan tubuhnya karena untuk menghindari masalah yang akan terjadi di masa depan dia harus melakukan ini pada saat ini ketika cahaya api itu tidak menyentuh Jin Tianlong tiba-tiba Jin Tianlong membuka matanya dan vitalitas yang kuat pun meledak dari tubuhnya dia dengan cepat memperbaiki tubuhnya Xioian pun terkejut saat melihat itu kamu memiliki metode yang sangat aneh kamu memang rentanasi subred jika saja aku tidak menelan pil surgawi kelahiran kembali sebelumnya mungkin aku akan benar-benar mati di tanganmu hari ini untungnya aku menelan pil kelahiran surgawi ucap dari Jin Tianlong Jin Tianlong Jin Tianlong hampir tembulu tetapi Jin Tianlong adalah anggota cleansing jadi pasti tidak akan mudah untuk membunuhnya namun Xioian tiba-tiba teringat kepada Ju Yuan Bai yang bisa terbangun dari serangan Baian ini menunjukkan bahwa kekuatan Ju Yuan Bai mungkin lebih kuat daripada Jin Tianlong Jin Tianlong secara perlahan mulai pulih dan saat ini ekspresi Xioian terlihat sangat kurang sepertinya kamu tidak bisa menggunakan trik itu lagi untuk kedua kalinya hahaha ucap dari Jin Tianlong Xioian pun hanya bisa terdiam mendengar kata-kata itu sepertinya tebakanku benar jika itu masalahnya maka sekarang akan menjadi giliranku baru saja aku merasakan hampir mati aku ingin kamu merasakannya juga ucap dari Jin Tianlong sosok Jin Tianlong pun langsung bergerak dan dia langsung melesat sambil memegang pedangnya seping klon iblis immortal juga ikut melesat untuk menghalau serangan dari Jin Tianlong ini pedang Jin Tianlong pun menancap di tubuh kon leluhur iblis immortal luka yang sangat mengerikan pun muncul di dadanya dan sosoknya pun langsung terjatuh ke tanah dengan sangat keras kemudian Jin Tianlong lalu memandang ke arah Xioian celah kekuatan diantara mereka sangatlah besar bahkan jika Xioian memiliki tubuh yang superior sekalipun itu tidak akan ada gunanya sekarang karena tidak peduli seberapa kuat tubuhnya kekuatan asli Xioian masih belum mampu untuk mengimbanginya fighting gantung 5 menengah bisakah kamu menahan seranganku ini? hahaha ucap dari Jin Tianlong sambil menatap ke arah Xioian yang seperti semut di hadapannya menghadapi serangan kuat dari Jin Tianlong Xioian pasrah untuk mati begitu saja kali ini Xioian akan menggunakan teknik 7 langkah milik lautian di udara bayangan raksasa lalu muncul dan Jin Tianlong melihat lapak aki yang sangat besar dari bayangan itu ke arahnya tetapi Jin Tianlong langsung mencibirnya dengan sini kamu sepertinya memiliki banyak metode tetapi kamu tidak bisa menutupi celah perbedaan kekuatan kita perhatikanlah aku akan mematakan semua trik-trik bocah itu ucap dari Jin Tianlong wusss sebuah cahaya biru pun dari pedang Jin Tianlong langsung meledak dan mengarah ke arah bayangan kaki yang besar milik Xioian itu wusss suara lerdakan pun terus bergema Jin Tianlong lalu mengayunkan pedangnya lagi cacacacacacai bering 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 dan serangan Xioian pun tiba tiba laksun hancur dengan serangan Jin Tianlong sepertinya ini adalah teknik terkuatmu jika hanya itu aku rasa kamu tidak perlu berjuang lagi bersiapnya untuk mati kali ini ucap dari Jin Tianlong wusss tekanan yang kuat menyapu ke arah Xioian Xiaoyan pun segera merasakan bahwa tubuhnya tenggelam dalam tekanan itu Sosok Jin Tianlong pun segera bergerak lagi Dan dia melesat ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas Lalu dia pun membungkus pedangnya dengan aura yang sangat mengerikan Dia menyapu ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas Xiaoyan lalu memegang Bang Huang Kuansongnya Sanik pedang Bayan Li teriak dari Xiaoyan Ternyata kamu masih tidak ingin menyerah juga ya Ucap dari Jin Tianlong Dia lalu mengarahkan pedangnya ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas Tering buar Pedang Bang Huang Kuansong milik Xiaoyan pun berbalik dan menghantam dada Xiaoyan sendiri dengan sangat keras Jin Tianlong segera mengambil satu langkah ke depan dan menjulurkan telapak tangannya Dia pun langsung meraih Xiaoyan yang terpental ke lembraka Tanpa ragu-ragu dia lalu meninjunya lagi dan mengenai dada Xiaoyan setelah langsung Buar Pukulannya mengandung sumber gas yang sangat agung menghancurkan pulang dada Xiaoyan dan menghancurkan organ-organ internalnya Sosok Xiaoyan pun kembali melesat ke belakang dan Jin Tianlong pun menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat mengerikan Kali ini dia langsung menjambak kepala Xiaoyan dan dengan tangannya kemudian Jin Tianlong pun tertawa terbah-bah Hahaha reinkarnasi supreme Hahaha reinkarnasi supreme Rumarnya kamu adalah orang terkuat dari dunia Senki Aku tidak menyangka bahwa hari ini kamu akan mati di tanganku ucap dari Jin Tianlong Setelah melukai Xiaoyan dia ingin langsung melenyapkannya Tetapi tiba-tiba ada kekuatan jiwa yang sangat kuat melonjak ke arahnya Xiaoyan juga merasakannya dan Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya Dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suara Xia Jinghui jangan lakukan itu ucap dari Xiaoyan Xiaoyan dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk memberitahu Xia Jinghui agar tidak menyerang Jin Tianlong seperti itu Tetapi niat Xia Jinghui sudah bulat kali ini Sayang jika kamu mati aku akan merindukanmu ucap dari Xia Jinghui sambil tersenyum Sulit bagimu untuk bisa kembali hidup-hidup dari sini Aku bisa menempuh jalan sendiri Pergilah dan temui semua wanita yang kamu sukai Jangan temani aku aku akan mati ucap dari Xiaoyan Kemudian Xia Jinghui pun tertawa Kekuatan jiwa yang sangat kuat lalu bergerak menuju Jin Tianlong tanpa halangan sedikit pun Setelah beberapa saat cahaya di mata Jin Tianlong pun lalu memudah Dan kemudian dia mengangkat tangannya Lalu beberapa sosok di udara tersapu Semuanya dari aliansi dewa dan mereka semua menyapu ke arah Xia Jinghui Dengan kekuatan Xia Jinghui bagaimana dia bisa melawan pasukan dari aliansi dewa sebanyak itu Jin Tianlong kamu harus melepaskannya ucap dari Xiaoyan saat melihat itu Xiaoyan kamu tahu bahwa kamu memiliki identitas yang sangat kuat Kamu tidak perlu memohon belas kasihan orang lain seperti itu Aku akan menjadi saudaramu di kehidupan berikutnya Jadi mengapa aku harus takut mati kali ini Ucap dari Xia Jinghui Menghadapi beberapa pasukan yang bergegas menuju ke arahnya Xia Jinghui tidak merasa takut sedikit pun Dan kekuatan jiwa yang kuat pun mulai menyebar ke segala arah Sping! Beberapa orang lalu bergegas ke arahnya tiba-tiba terkejut Dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya Akan kasih Xia Jinghui benar-benar mati kali ini Atau dengan Xiaoyannya yang mati Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Dan bagaimana lembaran kalian terasa menyenangkan sekali Kalau gue enggak bete Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah men-support channel ini Lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan dadah